Di saat tarif angkutan umum harus dinaikan, masyarakat pengguna kereta api komuter lain justru bisa bernafas lega. Mulai 1 Juli, PT KAI Komuter Jabodetabek akan meluncurkan kartu multitrip atau kartu elektronik berlangganan dengan tarif lebih murah. Angkutan kereta api saat ini bisa jadi akan menjadi idola di tengah kenaikan tarif angkutan umum lainnya, tarif kereta real listrik justru turun. Selain memperlakukan sistem etiketing, juga akan diikuti tarif progresif bersubsidi, yakni dengan hanya membayar Rp2.000 saja untuk 5 stasiun pertama dan Rp500 untuk setiap 3 stasiun berikutnya. PT KAI Komuter Jabodetabek atau PT KCJ saat ini telah memasarkan kartu multitrip atau kartu elektronik berlangganan. Paling mahal Rp7.000 seluruh Jabodetabek. Rp7.000 ini adalah perjalanan dari Bogor ke Maja. Yang selama ini kalau bayar itu bisa Rp18.000. Karena Rp9.000 dari Bogor, tanah abang Majanya Rp9.000. Kartu ini diuji coba sejak tanggal 24 hingga 30 Juni di stasiun kereta api Jabodetabek. Untuk mengantisipasi membludaknya pengguna jasa kereta api, PT KCJ juga telah menyiapkan kereta api tambahan yang disesuaikan dengan kebutuhan. Dari Jakarta Pusat, Sukron melaporkan.